Tidak sebahagia di medsos, syarini diduga bayari tiket pesawat Treyno Barakun di kecutang. Terima kasih telah menonton! Kemudian usai menikah banyak yang menganggapnya beruntung mendapatkan orang kaya. Namun baru-baru ini ada dugaan yang mengejutkan mengenai rumah tangga mereka. Lantaran syarini justru dikabarkan mengeluarkan uang untuk Treyno, bukan sebaliknya. Belansir dari akun Instagram, Syarini dan Treyno diceritakan memang berada di Jepang. Meski belum terbukti apakah info yang dibagikan di Instagram syarini itu memang nyata, bukan editan seperti yang ramai dibicarakan. Rini katanya di Tokyo ungkap seorang narasumber. Tanya itu narasumber tersebut menceritakan bahwa untuk berangkat ke Jepang, Syarini menggunakan uangnya sendiri. Uang yang dimaksud tersebut adalah uang hasil kerjasamanya menjadi brand ambasador. Beberapa waktu lalu, Syarini memang dipilih menjadi BA dari brand lokal something. Selain itu, uang hasil jerifayanya tersebut digunakan untuk membeli tiket pesawat. Dia bahkan membayari tiket Treyno Barak dan asisten miliknya. Uang yang didapat hasil dia jadi BA itu, dia bayarin tiket buat Pak RB dan satu asisten ya. Entah siapa itu cowok ungkap dalam percakapan tersebut. Syarini dan Reino Barak dikabarkan hanya menghabiskan waktu sebentar selama di Tokyo. Keduanya hanya berada di sana selama 10 hari dan tidak sebahagia di media sosial. Rini hidupnya tak sebahagia di medsos, tambah narasumber tersebut. Maharshar ini satu set berlian 40 miliar. Rupiah diungkit lagi itu harga diri wanita. Seiring santernya isu miring percayaan dengan Reino Barak, mahar pernikahan Syarini yang kontroversial kembali diungkit netizen. Pada saat dipersunting Reino Barak tahun 2019 lalu, Syarini menerima mahar berupa satu set perhiasan berlian sebesar 40 miliar. Maharshar itu kan harga diri wanita, kata Syarini. Dengan nominal mahar yang fantastis tersebut, Syarini menilai perempuan baru bisa dihargai dengan baik oleh suaminya. Jadi ketika suami memberikan sesuatu yang berharga pada istrinya, artinya dia menghargai marwah kita sebagai perempuan. Kabar mahar fantastis Syarini itu diunggah kembali oleh akun gosip dan menjadi perbincangan hangat netizen. Ya, tulis akun Instagram at lambe underscore danu official 99. Pada saat itu sejumlah netizen rame melontarkan kritik beras hingga cibiran kepada artis pemilik julukan prinses tersebut. Berdasarkan pantauan, cibiran netizen menyasar status Syarini yang diketahui tidak kunjung memiliki rumah kendati usia pernikahan sudah 3 tahun lebih. Baru kalau ini, dengar orang punya 40, tapi gak bisa bangun rumah, tulis seorang netizen. Maharshar 40 miliar, nikah luntang lantung, gak ada rumah, ucap netizen. Kok gak minta sertifikat rumah kayak si mbak yang viral kemarin, kasihan lalu-lalang di jalan mulu, ujar netizen lainnya. Demi pertahankan Reno Barat yang kaya, Syarini dituding niat cari dukun sampai ke Banyuwangi. Demi pertahankan Reno Barat yang kaya, Syarini dituding niat cari dukun sampai ke Banyuwangi. Isu keretakan kematan Sarini dengan Reno Barat semakin memanas setiap harinya. Meski sebenarnya, mereka tidak pernah buka suara terkait hal itu. Namun kabar Syarini dan Reno Barat cerai semakin samter terdengar ke telinga publik. Apalagi sebelumnya, sempat tersebar dan viral aktar cerai yang diduga milik Syarini dan Reno Barat. Belum selesai soal aktar cerai, ini muncul seseorang yang tiba-tiba menceritakan kehidupan rumah tangan Sarini dan Reno Barat. Bahkan orang ini menyebut bahwa Sarini mulai khawatir sampai mau mencari bantuan ke dukun. Seperti apa? Melansir akun Instagram at only underscore will never be, orang tersebut mengatakan bahwa Sarini ada niatan mencari bantuan ke dukun untuk mempertahankan Reno Barat. Tak tanggung-tanggung pelantun lagu Aku Tak Biasa Itu Mau Mencari Dukun Asal Banyuwangi, mengingat kota tersebut terkenal akan kekuatan legisnya. Buk Gentar malah sibuknya di dukun ke Banyuwangi. Banyuwangi itu serem ya dukunnya, ucap orang. Dikutip hobs.id dari Instagram at only underscore will never be. Lebih lanjut orang itu menceritakan bahwa Sarini dan Reno ternyata sudah pisah kamar saat di Singapura. RB sama saudaranya Rini sama Ellie di Singapura. Jelas narasumber tersebut, namun sampai saat ini belum ada klarifikasi apapun soal dukun Banyuwangi dari Sarini maupun Reno. Akta cerai menyebar akun TikTok at Reza underscore 8 tiba-tiba viral karena mengunggah akta cerai yang diduga milik Sarini dan Reno Barat. Diketahui saat akta cerai diunggah Sarini berada di Singapura bersama Reno. Sarini dan Reno Barat cerai tulis narasi dalam video TikTok at Reza underscore 8 seperti di kutip hobs.id. Konten saja video tersebut mendapatkan berbagai komentar dari netizen. Begini pada mereka. Doakan yang terbaik buat mereka. Apapun keputusan Allah, kita tidak bisa menolak. Ketika seorang netizen, semoga Sarini dan Reno akan baik-baik saja. Salah di netizen lain. Benar gak sih berita ini? Tanya pengguna TikTok. Semoga nama-nama mereka berdua baik-baik saja. Alhamdulillah, doang pengguna lain. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!